Hai Assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun di video kali ini saya mau membuat minuman seger ya teman-teman apalagi sekarang mau bulan puasa ya ini cocok banget untuk taksil Ramadan atau buat ide jualan juga bisa ya itu rasanya seger banget bikinnya juga gampang bahannya sangat ekonomis mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya simak video ini sampai selesai pertama-tama siapkan wadah untuk jelinya aku menggunakan satu bungkus pudin instan rasa mangga ini itu udah ada gula pasirnya ya teman-teman jadi kita enggak usah tambahin gula lalu kita masukkan 500 ml air putih dan ini kita aduk sebentar biar enggak ada yang bergerindil selanjutnya kita masak di api sedang cenderung kecilnya sambil diaduk-aduk sampai mendidih nah ini udah mendidih ya teman-teman matikan kompor lalu ini kita aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang lalu kita tuangkan ke dalam wadah lalu ini kita biarkan dulu sampai set selanjutnya masak 1200 ml air ini kita tunggu sampai mendidih ya nah kalau udah mendidih seperti ini masukkan 100 gram sagu mutiara lalu ini kita aduk masak selama 5 menit nah setelah 5 menit kita masak lalu ini kita matikan dulu kompornya lalu tutup dan kita biarkan selama 30 menit ya setelah 30 menit didiamkan ini kita buka lagi tutupnya lalu kita aduk bisa dilihat ini sagu mutiaranya belum matang ya teman-teman masih banyak yang putih-putih seperti ini kita aduk dulu sebentar sebelum apinya dinyalakan nah kalau udah selesai kita nyalakan lagi api kompornya ya lalu kita masak lagi menggunakan api sedang aja ini kita tunggu sampai mendidih dulu nah kalau airnya udah mendidih seperti ini kita masak lagi selama 7 menit ini kita sambil diaduk-aduk aja ya teman-teman biar bagian bawahnya itu nggak gosong nah ini setelah 7 menit kita masak ini sagu mutiaranya udah matang ya lalu kita matikan kompor dan nanti ini kita akan cuci bersih ya sagu mutiaranya untuk puding mangganya ini udah set ya teman-teman lalu kita serut menggunakan alat seperti ini tapi bebas ya kalau kalian mau dipotong dadu juga bisa atau dipotong panjang ini aku serut aja ya biar hasilnya itu panjang-panjang seperti ini cantik nah ini udah selesai lalu kita sisikan dulu selanjutnya siapkan mangkok besar lalu kita masukkan pudinnya sagu mutiaranya juga kita masukin ini aku tambahin nata de coco yang airnya udah aku buang 1 kaleng susu evaporasi 3 saset susu kental manis ini untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman kalau kalian nggak suka manis boleh dikurangin susunya lalu ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur dengan rata nah ini udah cukup ya lalu kita siap untuk dikemas untuk cupnya ini aku menggunakan ukuran yang 300 mili bentuk oval seperti ini ya ini kita tuang atau isi secukupnya aja nah seperti ini nah ini kalau buat ide jualan kita bisa tutup seperti ini ini cantik banget ya teman-teman dan sebelum disajikan kita masukkan dulu ke dalam kulkas selama 2-3 jam ya karena dimakan dingin itu semakin enak semakin creamy juga susunya itu ya nah seperti ini cantik banget ya teman-teman nah ini dia minuman kekinian yang super segernya udah siap kita nikmati ini udah aku keluarkan dari dalam kulkas ya teman-teman karena sebelumnya aku taruh di dalam kulkas dulu selama 3 jam biar rasanya itu tambah seger tambah creamy ya susunya nah ini kita aduk dulu sebelum kita cicipin bismillah hmm ini enak banget teman-teman seger creamy banget susunya itu ya ini cocok banget untuk teksil ramadhan nanti ya teman-teman atau buat ide jualan juga bisa selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga ya terima kasih yang udah menonton sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum, bye bye